Halo Halo sebatali bagus channel jumpa lagi dengan saya Ali eh kali ini saya mau ngetes apa akurasi dari sapi Nova saya ya kemarin sih sebenarnya sudah pernah saya tes cuma waktu itu enggak pakai moncam karena picunya masih sangat berat ya terus eh saya belum biasa pakai moncam kali ini saya mau ngetes dengan superdome ya superdome ya superdome eh kotak dan PS mudah-mudahan masih kis-kis dan rifle magnum ya rifle magnum jadi ada tiga nanti kis-kis masih dikit dan rifle magnum nih saya coba 55 aja ya lima kali ya setiap minusnya ya karena apa yang yang kis-kisnya udah mau habis kita bisa nanti kita bisa ya perkiraan aja cocok apa enggak dengan ke sapi Nova saya ya Oke untuk gambaran eh sapi Nova saya ini eh speknya udah ada di sini ya temen-temen saya nyandarnya di sini ya Jadi kalau ada yang meletok ya mohon maaf kayak gini ini sandarannya hahaha ya temen-temen ya kita mulai dari kis tadi saya bidik yang atas itu ternyata nggak kelihatan di moncam jadi saya bidik yang kecil-kecil ini aja lah biar kelihatan perkenaannya ya Hai takutnya temen-temen nggak lihat Oke kita mulai lima kali aja ya tut aduh salah dua dua tiga tiga empat empat kali pompa lima kali sud maksudnya lima kali lima kali sud bukan lima kali pompa maklum maklumlah udah mulai tua nanti kalau bidikannya terlalu lama saya skip ya temen-temen ya biar temen-temen enjoy nontonnya oke jatuh disana ya apakah jatuh di tempat yang sama kita lihat nanti grupnya Oke sudah melesat sedikit terburu-buru sih cuma daripada kena angin ikan ketiga nggak tahu jatuh dimana apakah malah tepat di temen-temen itu kita lihat kita lihat Oke Tapat Tapat Oke, rapet ya Berarti bedikan ketiga tadi masuk Ke lubang Salah satu lubang yang tadi Angin, sepoi, sepoi Kita bidik yang bawahnya ya Hitam-hitam kecil itu ya Satu Dua Dua Diket Empat Dua 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 Dapat juga ini empat dia empat empat tangannya tremor ulang ya sudah malah itu sandarannya iot-iot lagi oke disana ya belum siap sih sebenarnya tangannya oke sekali lagi lah angka paja tadi baru empat oke lumayan ya lumayan rapat ya ini angka empat tadi nih saya belum terlalu siap tangannya udah ceder oke lumayan rapat lah kita lanjut dengan super doom kardus ini kondisi cukup berangin teman-teman cukup berangin cukup berangin ya kondisinya cuma saya ngambil sel aja oke super doom kotak seperti apakah groupingnya dengan unit saya ini oke oke contoh di bawahnya dua 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 wah lumayan dua ke sana lagi ya tiga kayak gitu ya teman-teman ya super doom kotak lima oke itulah dia hasilnya kita lihat ya teman-teman ya oke saya bersandar di sini ya maafkan ini maafkan ini yut-yut ini tuh targetnya tuh yut-yut oke kita lihat oh rapat sekali ya kis ya oke kita bawa pulang dulu ini bawa pulang dulu hasilnya oke ini hasilnya lima kali sut kis ini mimis ya sangat rapat ya teman-teman ya rapat lah cerak 10 meter ini apa namanya ini rival magnum ya masih rapat kis ya sesuai ya dengan penjelasan di video saya sebelumnya ini tadi saya tremor jadi saya ulang ini lima kali sut kayak gini nih hasilnya oke dan inilah superdom kota 1 2 3 4 oh yang 1 lano jatuh di tempat yang sama disini kalau gak salah 1 2 3 4 iya yang 1 jatuh di lubang yang sama yang bawah ini kalau gak yang sini lupa saya tadi ada yang 1 tembakan kedua kalau gak salah segini ya ya kalau kepala tupai sih masih kena sih cuma kurang telak juga jadinya ya jadi saya lebih suka pakai ini teman-teman pakai apa namanya triple magnum dan QYS QYS istimewa groupingnya superdom kotak ya QYS istimewa ya groupingnya ya 5 kali sut QYS triple magnum ya seperti dom kotak di atas kertas ya teman-teman no tipu-tipu unit lokalan kalau pakai laras LW tentunya akan sangat apa namanya rapat nah ini tadi saya sempat nyoba ini 5 kali sut juga ini 6 kali lupa saya cuma kayaknya di video gak kelihatan jadi saya ulang disini komalah 7 kali sut teman-teman ini maaf 7 kali sut cuma di video gak kelihatan jadi saya pindah ke titik ini ya oke lah ya teman-teman ya ini teleskop kondisinya belum saya zero ya jadi begini perkenaannya apa groupingnya the best ya untuk 3 dari 3 memis ini IS the best untuk akurasinya oke terima kasih banyak telah menonton sampai selesai dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati